Assalamualaikum, I'm so excited menunggu barang ini, ini dikirim dari Surabaya ini salah satu alat yang digunakan untuk reparasi ya bisa handphone bisa juga laptop ini blower portable digital disebut portable karena ini gampang dibawa bukan seperti blower kebanyakan digital karena ada digital displaynya disitu ketika diatur suhu ini saya videokan karena ada permintaan di sini ini di videokan supaya ketika ada komplain penyertaan video ini sebagai bukti itu dibutuhkan supaya tidak terkesan kita mengada-ada kalau ada masalah dengan barang ini ya di YouTube saya coba cek belum pernah ada yang unboxing ini dan kemungkinan besar ini akan menjadi video pertama di YouTube seperti apa barangnya kita akan coba ya ya sebelumnya ini segel masih utuh semua belum ada yang pernah dibuka oh iya mengenai harga ini harganya 400 ribuan tapi thank you Shopee saya nggak bayar ini secara cash ini saya saya cicil saya pilih cicil enam kali biar lebih ringan aja oke ini dia barangnya ya untuk info produk ini dibuat oleh selkit selkit itu adalah salah satu produsen dan pembuat tools untuk reparasi handphone ya ada blower ada power supply ada obeng pinset dan segala macam ini sudah ada kartu garansi ditulis atas nama saya ya ini harganya oke dan ini dia barangnya ya ini ada mata blowernya ada tiga ukuran yang ini dudukannya tempat naruh blowernya disini dan ini blowernya ini kabel colokannya stacker ini ya sepertinya ini mesinnya disini oke ini seri cell kit 858 db free workstation disini display temperaturnya ada disini ya seperti yang saya bilang tadi ini disebut portable karena ini akan gampang dibawah nggak seperti blower yang kebanyakan kan itu boxnya gede oke kita akan coba nih apakah bekerja atau tidak ini kita hubungkan kemudian ini gagang blowernya ya kalau dibilang cukup enteng sih hampir sama dengan blower blower seperti biasa ya colokannya seperti ini ini female coba kita hubungkan dulu setelah itu putar penguncinya oke dan sekarang kita coba pasang salah satu mata blowernya nggak tahu ini sebutannya mata blower ya jadi jujur ini pengalaman petai saya punya blower ya pasangnya gampang tinggal seperti ini doang ya cuma gitu doang sekarang kita coba nyalakan oke kemudian bisa kita atur berapa yang diperlukan seperti itu ya ini saya coba 150 nah ketika diangkat blowernya ada suara blowernya ada suara ketika dilepas blowernya akan standby dengan sendirinya tuh mati sendiri jadi seperti itu ini sekedar hands on saya rekomendasi blower ini untuk para teknisi pemula apalagi yang punya lokasi service itu bukan tempat pribadi tapi masih pulang pergi ke tempat usaha ini saya rekomen sekali karena selain portable dia juga ada digitalnya untuk mempermudah pengaturan suhu portable ini adalah sebagai nilai lebih untuk blower ini kita gampang bawanya ini bisa masuk ke ransel karena nggak makan tempat yang gede seperti blower yang biasa itu boxnya selain gede berat juga tuh kalau yang ini simple ringan dan gampang dibawa kemana-mana itu saja video unboxing ini semoga bermanfaat yang tertarik dengan blower ini akan saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi terima kasih sudah menonton Assalamualaikum